Imbawan Pendekar Jilid 8. Dengan lembut Luigi memandangnya, ucapnya dengan menghela nafas pelahan, engkau memang harus tidur sebaik-baiknya, kalau tidak, mana ada semangat untuk bekerja lagi besok hotel di kota kecil itu tidak banyak tamunya, dengan Sanjung Puji Jongos Hotel menyediakan bagi mereka dua kamar besar. Tapi setelah memandang Luigi sekejap, PWE Giyok berkata, kami hanya perlu satu kamar saja, berdetak jantung Luigi. Sedangkan Jongos Hotel kelihatan rada kecewa dan heran. Dari sudut manapun dia memandang, kedua orang ini tidak mirip suami istri, mengapa mereka hanya minta satu kamar saja? Sesudah berada dalam kamar dan pintu ditutup, jantung Luigi berdebur semakin keras, duduk tidak tenang, berdiri pun salah, sungguh ia tidak tahu dirinya harus ditaruh di mana. Dengan hati-hati PWE Giyok memalang pintu lalu menutup jendela pula, kemudian berkatalah dia dengan tersenyum lembut, tidurlah kau Luigi menunduk, dengan menambahkan hati ia bertanya, dan kau dua kursi ini ku jajarkan menjadi sebuah tempat tidur yang cukup enak, ujar PWE Giyok dengan tertawa. Boleh kau tidur di ranjang saja, kau perlu tidur nyenyak daripadaku, kata Luigi sambil menggigit bibir. Memandangi tubuh yang agak kekurus-kurusan dengan rambut yang rada kusut serta metu yang besar dengan sedikit garis merah itu, tanpa terasa timbul rasa kasih sayang PWE Giyok, pikirnya, bisa jadi yang cukeng akan segera muncul. Dalam keadaan dan saat demikian, untuk apalagi ku taat-adat kulot segala, untuk apa membuat susah dia dan tidak membiarkan. Dia tidur sebaik-baiknya, apakah kalau malam ini ku tidur seranjang dengan dia, lalu aku JPWE Giyok bukan lagi seorang kuncul sejati dalam pada itu Luigi telah mengambil selimut yang agak tipis dari tempat tidur dan dibentang di atas kursi, Ucapnya dengan menunduk, tidur di sini juga boleh, waktu ku rawat sacek dahulu, biarpun berdiri juga aku dapat tidur, jadi soal tidur sudah terbiasa bagiku dalam keadaan bagaimanapun, hendaknya kau sendiri tidurlah yang baik. Tiba-tiba PWE Giyok berucap dengan lembut, ranjang ini sangat besar, kita juga bukan orang gendut, mengapa tidak tidur satu tempat tidur saja, bantal yang baru dipegang Luigi jatuh lagi ke bawah, ia ingin memandang PWE Giyok sekejap, tapi tidak ada keberanian itu. Ia menunduk dan berkata, kau, kau tidak, tidak takut, takut apa selah PWE Giyok, dalam keadaan tidur memangnya kau pun dapat memukul orang tertawalah Luigi dengan muka bersembuh merah, katanya, memukul sih tidak, tapi suka menyepak, awas bila ku depak kau ke bawah tempat tidur, sesungguhnya tempat tidur itu tidaklah besar. Di dunia ini tidak ada sebuah hotel yang sengaja menyediakan tempat tidur yang sangat besar bagi tamunya. Sebab pada umumnya tetamu juga tidak memerlukan tempat tidur yang besar. Apabila ada dua orang tetamu lelaki perempuan perlu tidur satu ranjang, yang mereka harapkan bukanlah tempat tidurnya yang besar, sebaliknya cukup tempat tidur yang kecil saja, makin kecil makin baik, makin sempit makin memuaskan. PWE Giyok memang sudah terlampau lelah, maka dengan cepat ia lantas terpulas. Waktu Luigi naik tempat tidur, ketegangannya sungguh sukar dilukiskan, jantungnya berdebur keras, dia tidak berani memandang sekejap pun kepada PWE Giyok, bahkan menyentuh selimutnya saja tidak berani. Padahal kemarin malam rencana hatinya mengharapkan dapat tidur bersama PWE Giyok, tapi sekarang, pada malam ini, mereka benar-benar sudah tidur bersama satu ranjang, Tapi dia berbalik sangat ketakutan, takut setengah mati, takut kehilangan apa-apa. Dia membungkus tubuhnya kencang-kencang dengan selimut dan meringkuk di pojok tempat tidur, kepalanya dibenamkan pada bantalnya, tubuh tidak berani bergerak sedikit pun, Dan, bernapas juga tidak berani keras-keras, dalam keadaan hening demikian, yang terdengar hanya detak jantungnya yang memukul keras. Ia membayangkan, apabila mendadak tangan PWE Giyok menggerayang ke sini, lalu bagaimana? Sungguh ia tidak berani memikirkannya, seketika tubuhnya terasa panas, panas sekali. Sesungguhnya ia tidak tahan terbungkus dalam selimut, tapi tidak berani membukanya. Untunglah PWE Giyok sudah tidur, dengan alon-alon, dengan perlahan sekali Luigi menjulurkan kakinya keluar selimut untuk mencari angin, Tapi bila PWE Giyok membalik tubuh, dengan ketakutan cepat-cepat ia tarik kembali kakinya. Namun apapun juga Ji PWE Giyok sudah berada di sampingnya, betapapun ia penuh rasa bahagia, tersembul senyuman manis, Senyuman bahagia pada wajahnya, senyuman yang timbul dari lubuk hatinya yang dalam, Sungguh ia ingin melompat bangun dan berteriak sekerasnya agar manusia di seluruh jagad ini mengetahui betapa bahagianya malam ini. Akan tetapi bila saat ini benar-benar ada orang datang, seketika dia akan malu dan mungkin akan senunyi di kolong ranjang. Dan begitulah perangai seorang gadis, pikiran seorang perawan. Menjadi seorang anak gadis sesungguhnya memang bahagia sebenarnya, PWE Giyok cuma pura-pura tidur saja. Sampai sekian lamanya, didengarnya suara pernafasan Luigi sudah mulai tenang, mulai teratur dan rata, Jelas si nona sudah tidur benar-benar, barulah dia membuka mata. Betul juga, Luigi memang sudah pulas, bahkan sangat nyenyak tidurnya. Ia pikir, sesungguhnya Luigi memang masih anak-anak, dan biasanya anak-anak memang lebih mudah tertidur daripada orang tua. Bila membayangkan gerak-gerik Luigi yang lucu waktu mau naik ke atas tempat tidur tadi, tanpa terasa PWE Giyok tersenyum geli. Sesungguhnya Luigi memang anak darah yang menyenangkan, sangat menyenangkan. Tidur satu ranjang bersama anak darah yang sedemikian menyenangkan, kalau dibilang PWE Giyok sama sekali tidak mempunyai perasaan apapun, maka hak kekatnya dia bukan manusia. Apalagi ia pun tahu anak darah itu sedemikian cinta padanya, ia tahu, asalkan dirinya mau, tidak nanti anak darah itu menolaknya malam nan sunyi, cahaya bintang yang redup menyenari kertas jendela dengan lembutnya. Di tengah malam yang hening dan lembut itu, akhirnya PWE Giyok tidak tahan, ia menjulurkan tangannya dan membelai rambut Luigi yang halus itu yang terurai di atas bantal, tiba-tiba ia pun merasa sangat panas. Teringat olehnya ketika beberapa malam dia berada bersama Limtai Ih tempoh hari juga dirasakan sangat panas, begitu panas sehingga urusan apapun tak terpikir untuk dikerjakannya, tapi rasa panas itu pun mendorongnya mengerjakan urusan apapun. Terbayang olehnya tubuh Limtai Ih yang agak menggigil itu, bibirnya yang gemetar, gemetar yang menggetar sukma, yang sukar untuk dilupakan seumur hidup. Kelembutan Limtai Ih, kejudasannya waktu itu, semua itu membuatnya sukar untuk melupakannya. Waktu itu dia tidak menceritakan rahasia penyamarannya, tapi jelas Limtai Ih telah mengetahui siapa dia. Perempuan umumnya memang ada semacam indera yang misterius, lebih-lebih terhadap orang yang paling dekat dengan dia. Misalnya sang ibu terhadap anaknya, istri terhadap suaminya, daya perasa mereka yang tajam dan peka itu sungguh sukar untuk dijelaskan oleh siapapun. Sebab itulah, kemudian ketika Limtai Ih merasa ada orang menguntit jejak mereka, maka dia lantas bertindak kasar terhadap PWE Giyok, supaya orang lain takkan mencurigai dia lagi sebagai J.PWE Giyok yang sudah mati itu. Ketika Limtai Ih menyerangnya, setiap tusukan pedangnya yang mengenai tubuh PWE Giyok hanya menimbulkan rasa bahagia, sebab ia tahu ketika pedang si Nona mengenai tubuhnya, hati si Nona jauh lebih sakit daripada dia sendiri. Dan sekarang, di mana Limtai Ih? Dimanapun Nona itu berada pasti juga sedang memikirkan dia. Hati PWE Giyok seakan-akan sakit tertusuk pedang, serentak ia menarik kembali tangannya yang sedang membelai rambut Luigi itu malam yang serbaruat itu akhirnya berlalu juga dan yang cukang tetap tidak muncul. Waktu Luigi mendusin, dilihatnya PWE Giyok belum lagi bangun, keringat dirinya telah tidur semalaman bersama seorang lelaki, timbul semacam perasaan aneh dalam hati Luigi, entah kejut entah dirang. Meski PWE Giyok tidak berbuat apa-apa terhadapnya, tapi Luigi merasakan dirinya sekarang sudah lain daripada Luigi kemarin. Ia merasa dirinya bukan lagi anak-anak, tapi sudah seorang perempuan benar-benar, seorang perempuan dewasa. Tanpa terasa tersembul juga senyuman bahagia pada wajahnya Seng Surya sudah terbit tinggi di langit, Luigi memandangi wajah PWE Giyok yang masih lelap itu, gaya tidur PWE Giyok seperti seorang anak kecil saja, tanpa terasa Luigi mengangkat tangannya dari dalam selimut dan meraba pelahan hidung PWE Giyok, ucapnya dengan suara lembut, alangkah baiknya jika di sini adalah rumah kita, tentu akan kubuatkan sarapan pagi yang enak bagimu, bubur buatanku paling disukai sace, ku kira kau pun suka, sedikitnya kau akan menghabiskan lima mangkuk besar, mendadak PWE Giyok tertawa dan berkata, lima mangkuk saja belum banyak, pakaranku adalah sepuluh mangkuk keruan Luigi kaget dan cepat menarik kembali tangannya serta menutupi mukanya dengan selimut, omelnya, oi, ku kira kau ini orang baik, kiranya kau pun telur busuk, sudah mendusin, tapi pura-pura tidur, bikin, bikin, bikin apa, tak dapat diucapkannya, PWE Giyok memandangi rambut si nona yang terurai di luar selimut itu, tanpa terasa ia terkesima pula, ia pun tidak tahu sesungguhnya dirinya ini bahagia atau celaka, ia tidak berani lama-lama lagi tinggal di tempat tidur, cepat ia melompat bangun dan membuka jendela, hawa udara di luar terasa segar dan sejuk, ia menarik nafas dalam-dalam, lalu bergumam, aneh, yang cukeng belum juga muncul, teringat kepada yang cukeng, seketika rasa hangat dalam hati Luigi menjadi dingin kembali, cepat ia pun melompat turun dan berseru, bisa jadi dia tidak berani datang lagi, PWE Giyok tidak menanggapinya, jika dia berani datang kemari, mengapa tidak kelihatan kata Luigi pula, sejenak PWE Giyok termenung, katanya kemudian dengan gegetun, aku pun tidak tahu apa sebabnya, tapi ku yakin pasti bukan lantaran dia tidak berani, Luigi tersenyum manis, katanya, bisa jadi lantaran mendadak dia mati, atau mendadak matanya buta di cakar burung, atau mendadak sakit lepera, kalau dia tidak datang, untuk apa kita memikirkannya, PWE Giyok juga tertawa geli, katanya, yang ku pikir sekarang hanya ingin makan bubur ayam, Luigi berkeplok dan berkata, pikiran bagus, bubur ayam dan yuca kue, nikmat karena urusan yang dipikirnya tidak sebanyak PWE Giyok, dengan sendirinya dia jauh lebih gembira daripada anak muda itu, lebih-lebih hari ini, dia merasa sinar seng suria jauh lebih cemerlang daripada biasanya, sampai bumi raya ini pun terasa halus dan empuk, berjalan di atasnya juga terasa enteng dan seperti mengambang, menjelang lohor, sampailah mereka di wilayah yang dekat dengan Tongkeh Cheng, masih perlu berapa lama lagi untuk bisa sampai di tempat tujuan tanya Luigi tidak lama lagi, paling-paling setengah jam lagi, kata PWE Giyok. Luigi menghela nafas lega, ucapnya, syukur alhamdulillah. Akhirnya sampai juga, tapi tong bus yang gadungan itu sedikitnya sudah dua hari sampai di sini lebih dulu, dalam waktu dua hari tentu banyak pekerjaan yang dapat dilakukannya, kata PWE Giyok dengan menyesal. Kau tidak perlu cemas, ujar Luigi, biarpun dia sampai lebih dulu dua hari, setiba dirumahkan banyak urusan yang perlu diselesaikan dan tidak nanti datang terus membuat celaka orang, ya, semoga demikian hendaknya, aku hanya khawatir, khawatir apa tanya Luigi. Dengan cemas, PWE Giyok menjawab, ku khawatir orang tong kehceng tidak percaya kepada keteranganku. Coba pikir, jika kau menjadi anak murid tong bus yang dan tiba-tiba kau diberitahu bahwa ayahmu sekarang itu palsu, apakah kau percaya persoalan yang terbesar baginya sebelum ini adalah kekhawatirannya sukar datang ke tong kehceng sini, tapi sekarang setiba di tong kehceng barulah teringat olehnya masih ada banyak persoalan penting yang lain, bahkan persoalan yang satu lebih sulit daripada persoalan yang lain. Sungguh ia sendiri tidak tahu dengan care bagaimana dia harus memberi keterangan supaya dapat dipercaya oleh anak murid keluarga tong. Luigi berkerut kening juga setelah mendengar alasan PWE Giyok itu, katanya kemudian, Kau kenal baik dengan anggota keluarga tong kenal baik apa? Hak kekatnya tidak kenal, jawab PWE Giyok sambil menyengir tidak kenal seorang pun Luigi menegas. Hanya kenal seorang nona yang bernama Tong Lin, sahuh PWE Giyok. Mece Luigi berkedip-kedip, dipandangnya anak muda itu seperti tertawa dan tidak tertawa, katanya kemudian, Tong Lin, ehm, indah sekali nama ini, tentu orangnya juga sangat cantik, baru sekarang PWE Giyok merasa dirinya terlalu banyak bicara, terpaksa ia hanya menjawab singkat, ehm kau kenal akrab dengan dia tanya Luigi pula. Hanya pernah berjumpa satu kali saja, Luigi mencibir, cuma berjumpa satu kali saja lantas senantiasa ingat pada namanya, boleh juga kau ini, didampingi oleh seorang anak perempuan yang aneh, banyak olah dan sok cemburu, jalan paling baik baginya adalah tutup mulut dan jangan banyak bicara. Pada tepi jalan, di bawah pohon yang rindang sana berteduh seorang penjual bakmi pikulan, penjual bakmi ini adalah seorang tua, orang ohpak asli, selain bakmi juga menjual penganan lain sebangsa wajik dan sebagainya. PWE Giyok tidak berhenti untuk makan bakmi, tapi hanya beli beberapa biji penganan dan jajan sekadarnya. Sebenarnya cukup enak penganan itu, terutama bila orang sedang lapar. Tapi Luigi hanya menggigit satu kali saja dan rasanya seperti sukar menelannya. PWE Giyok tertawa dan berkata, apakah kau masih marah dengan bersungut? Luigi menjawab, masa aku secemburu ciongcing habis bicara, ia merasa rada kikuk, ia menunduk dengan muka merah, kesempatan itu digunakannya untuk menelan makanan dalam mulutnya itu, lalu berkata pula, aku tiba-tiba ingat sesuatu, oh, apa tanya PWE Giyok? Kupikir, mungkin sekali yang cukeng sudah tiba lebih dulu di Tongkoh Ceng, ya, bisa jadi, sahut PWE Giyok samar-samar. Dia tahu kita pasti akan datang ke Tongkoh Ceng, maka lebih dulu dia akan menunggu kita di sana, mungkin, kata PWE Giyok pula. Bisa jadi sebelumnya dia sudah berunding dengan Tongbus yang gadungan, asalkan kita masuk ke Tongkoh Ceng, serem tak mereka akan memperdayai kita, mungkin kesempatan bicara bagi kita saja tidak ada, lalu bagaimana kita akan mampu membongkar tipu muslihat di Tongkoh Ceng sana PWE Giyok tidak bicara lagi, air mukanya tambah kelam. Sebenarnya bukannya dia tidak berpikir sejauh itu, ia pun tidak tahu bahwa kecil sekali harapan untuk berhasil pada perjalanannya ini, sebaliknya sangat besar bahayanya. Akan tetapi ketika dilihatnya kegembiraan Luigi tadi, mana dia sampai hati mengutarakan rasa sedihnya kepada anak darah itu dan membuatnya ikut khawatir, bila ada kegembiraan, dia sangat suka menikmatinya bersama orang lain. Tapi kesedihan dan penderitaan, dia lebih suka memikulnya sendiri. Jika kita pergi ke Tongkoh Cengker begini saja, hak kekatnya sama saja seperti mengantar kematian, kata Luigi. Hampir setiap orang di Tongkoh Ceng adalah jagoan, bila Tongkoh Cengker yang gadungan itu memberi perintah, seketika kita bisa berubah menjadi pusat sasaran senjata rahasia mereka yang berbisa itu. Apa mau dikatakan lagi JARPWE Giyok sambil menghela nafas panjang, dalam keadaan terpaksa, segala bahaya tak terpikir lagi, akan tetapi engkau, mendadak ucapan Luigi itu terputus setengah jalan, sebab pada saat itu juga dari kejauhan berkumandang suara roda kereta dan ringkik kuda disertai debu mengepul tinggi, tampaknya tidak sedikit jumlah orang yang datang ini. Mungkinkah orang-orang ini datang dari Tongkoh Ceng? Ngebisik Luigi. Eh, HM, bisa jadi, sahup PWE Giyok. Bolehkah kita cari keterangan tentang Tongkoh Ceng kepada mereka tidak boleh, jawab PWE Giyok. Bukan saja tidak boleh, bahkan sedapatnya jangan kita memperlihatkan gerak-gerik yang dapat menarik perhatian dan menimbulkan curiga mereka, ya, ku paham, ujar Luigi. Sementara itu kereta sudah semakin dekat, mereka menyingkir ke tepi jalan dan menunduk. Namun Luigi tidak tahan, ia coba melirik ke sana. Dilihatnya ada iringan belasan kereta barang kawalan, seorang pengiring memondar-mandir mengawasi jalannya konvoy itu. Dua ekor kuda yang tinggi besar di bagian depan berpenunggang dua orang lelaki kekar. Kereta barang itu memakai tanda pengenal panji kecil segitiga, namun panjinya tergulung. Kedua lelaki kekar berbaju perlente itu pun adem ayam dan lagi mengobrol iseng. Belum jauh konvoy kereta barang itu lewat, Luigi tidak tahan dan segera bertanya kepada PWE Giyok, inikah rombongan potiau, pengawal barang EHM, PWE Giyok mengangguk. Selamanya tidak pernah kulihat konvoy kereta barang kawalan begini, tampaknya menarik juga, kata Luigi dengan tertawa. Jika aku menjadi lelaki, bisa jadi aku pun ingin mencicipi rasanya menjadi jago pengawal barang, tampaknya memang menarik, tapi kalau kepergok sahabat kaum Lokling, rimba hijau, artinya kawanan bandit yang keluar masuk hutan, akan menjadi kurang menarik, ujar PWE Giyok. Konon waktu iring-iringan kereta Piau Giyok, perusahaan ekspedisi, berjalan, seorang pengiringnya harus berteriak-teriak di depan, harus bersikap garang, bahkan harus menonjolkan nama perusahaannya. Akan tetapi sekarang kawanan pengiring kereta itu tidak berteriak-teriak minta jalan, bahkan panji pengenalnya juga digulung, sebab apakah bisa begitu? Sebab daerah sini sudah termasuk wilayah kekuasaan Tongkong, Tindakan mereka ini adalah sebagai tanda menghormati Tongkong Ceng. Kau lihat kedua jago pengawal yang adem ayam tadi, mereka dapat bersendagurau tanpa khawatir apapun, justru lantaran mereka. Yakin di daerah pengaruh Tongkong Ceng tidak bakalan diganggu oleh kawanan bandit yang buta, Luigi mencibir, ucapnya, huh, hanya Tongkong Ceng sekecil itu apanya yang hebat jika bukan lagi banyak urusan, pasti akan kuganggu mereka, PWE Giyok hanya tertawa saja. Memang, Putri Sionghun Kiong Chu, keponakan Hang Sam, dengan sendirinya tidak pandang sebelah metle, terhadap Tongkong Ceng. Akan tetapi di dunia Kangow ini seluruhnya terdapat berapa orang Siong Hun Kiong Chu dan berapa orang Hang Sam Sian Sing? Tampaknya Luigi ingin omong apa-apa lagi, tapi mendadak muncul dua penunggang kuda berbaju hitam, kuda dilarikan secepat terbang, kedua penunggangnya yang kekar itu mehir sekali mengendalikan kudanya, dari jauh mereka lantas berteriak-teriak sambil menggapai, Ong Toa Piau Tau. Cito A Piau Tau, tunggu, berhenti dulu pengiring yang berada di belakang konvoy kereta barang tadi melihat datangnya kedua orang ini, segera ia pun berseru, itu diaksatria dari Tongkong Ceng telah menyusul kemari, harap kedua Piau Tau suka berhenti dulu, mereka memanggil kalian cukup lantang suara pengiring kereta itu dan dapat didengar oleh kedua Piau Tau. yang berjalan di depan. Segera mereka memutar kudanya dan memburu ke belakang sini sambil bertanya, ada urusan apa, mendengar kedua penunggang kuda berseragam hitam yang menyusul dari belakang itu adalah orang Tongkong Ceng, mau tak mau Pwe Giok dan Luigi menaruh perhatian terhadap mereka. Pwe Giok pura-pura berjongkok untuk membetulkan sepatunya. Kelihatan kedua orang itu sangat tergesa-gesa dengan wajah prihatin, masih jauh mereka sudah melompat turun dari kuda masing-masing. Kedua Piausu tadi juga turun dari kuda mereka dan menyongsongnya. Piausu yang disebut suci itu tampaknya gesit dan cekatan, suaranya lantang, ia memberi hormat dan menyapa, karena hari masih terlalu pagi, ketika rombongan kami lalu di daerah sini, maka kami tidak berani mengganggu. Namun kartu kehormatan dan beberapa macam oleh-oleh itu adalah siaute dan ong tek yang mengantar sendiri ke tempat kalian, rupanya diakwatir didamberat oleh pihak Tongkong Ceng, maka sedapatnya ingin memberi penjelasan. Pwe Giok saling pandang sekejap dengan Luigi, diam-diam mereka terkejut, pikirnya, jangan-jangan Tongkong Siang Gadungan itu bermaksud menimbulkan malapetaka dan banjir darah di daerah sujuan ini, maka kedua orangnya dikirim ke sini untuk melakukan kegenasan. Pwe Giok menjadi ragu apakah dirinya harus ikut campur kejadian ini atau tidak. Dia tidak sampai hati menyaksikan kedua Piausu itu mengalami nasib jelek, tapi juga tidak suka memukul rumput mengejutkan ular. Siapa tahu kedua orang dari Tongkong Ceng itu tidak bertindak apa-apa, sebaliknya salah seorang di antaranya malah tertawa dan berkata, justru setelah membaca kartu nama kalian baru kami tahu ada Toa Piau Tau dari Wuan Piau Kiok lalu di sini, apabila kami tidak sempat memberi sambutan apa-apa, diharap suka memberi maaf, ah, tidak berani, jawab Pong Tek sambil memberi hormat. Cito A Piau Tau itu bernama Cikian, katanya, kedua suhu memburu kemari secara tergesa-gesa, entah ada petunjuk apa kiranya anak murid keluarga Tong itu tampak prihatin, ucapnya, soalnya di tempat kami, mendadak ia tekan suaranya sehingga sangat lirih, satu kata saja tak dapat didengar lagi oleh Pwe Giok dan Luigi. untuk mendekati mereka jelas tidak mungkin, maka diam-diam Luigi sangat mendengkol. Setelah bisik-bisik, air muka Ong Tek dan Cikian mendadak berubah, serunya, hi, bisa terjadi begitu anak murid keluarga Tong itu mengangguk dengan prihatin. Lalu Ong Tek dan Cikian tidak bicara lagi, dengan pelahan mereka memberi perintah kepada pengiring kereta tadi, habis itu mereka lantas mencemplak ke atas kuda dan pergi bersama kedua orang dari Tong Keh Ceng itu. Sesudah jauh mereka pergi barulah Luigi berkata sambil berkerut kening, sesungguhnya apa yang terjadi di Tong Keh Ceng, mengapa kedua orang itu kelihatan cemas dan gugup belum lagi Pwe Giok menanggapi Luigi sudah mendahului menjawabnya sendiri. Mungkin semua ini adalah tipu muslihat yang sengaja diatur oleh Tong Bus yang gadungan itu, mereka sengaja menipu kedua orang ini ke Tong Keh Ceng, padahal di sana tidak terjadi apa-apa, makin omong makin dirasakan betapa cepat jalan pikirannya sendiri, maka segera ia menyambung lagi, kita tidak boleh sebarangan menerjang ke Tong Keh Ceng, kita harus mencari keterangan lebih dulu, kita tunggu, sudah sekian lama Pwe Giok berdiam, kini mendadak bersuara. Dapatkah kau terima suatu permintaan? Kului Ji melengat, jawabnya, maukah kau katakan lebih dulu mengenai urusan apa? Katakan dulu, mau terima atau tidak ai, tak tersangka kau pun serupa anak kecil, ujar Luigi dengan tertawa. Aku tidak tahu urusan apa yang kau minta, mana dapat ku katakan menerima atau tidak. Apabila kau suruh aku makan kocoran umpamanya, ia tertawa gelis sehingga muka sendiri menjadi merah. Belum pernah ku minta apa-apa padamu, tapi urusan ini, betapapun ku harap harus kau terima, kata Pwe Giok. Baiklah, jawab Luigi akhirnya sambil menggigit bibir. Urusan apakah pasti akan ku sanggupi, dengan suara tertahan Pwe Giok lantas bertutur, begitu masuk Tongkeh Ceng, di sebelah kiri ada sebuah ciulau, restoran berloteng, itulah tempat penyambutan tamu Tongkeh Ceng. Kalau sudah berada di situ, biarpun mereka tahu kedatanganmu adalah untuk mencari perkara, mereka tidak bakalan mengganggu dirimu, sebab hal ini sudah menjadi peraturan rumah tangga Tong turun-temurun. Hah, barangkali hendakkah suruhku makan enak di restoran itu? Apa keistimewaan masakan restoran itu? Adakah bebek panggang? Tanya Luigi dengan tertawa. Jika ada, sekali ini pasti akan ku sikat lebih dulu kulitnya, setelah makan bebek panggang dahulu dan diolok-olok oleh Kwe Pian Sian, sampai saat ini ia belum lagi lupa tentang kulit bebek panggang. Hati Pwe Giok menjadi terharu, ucapnya dengan lembut, yang ingin ku minta padamu adalah supaya kau berjanji setiba di Tongkeh Ceng, langsung kau naik ke loteng restoran itu, apapun yang terjadi atas diriku, tidak boleh kau turun dari sana. Sampai lama Luigi termenung, katanya kemudian sambil tersenyum pedih, jika terjadi apa-apa atas dirimu, apakah kau kira aku dapat duduk tenteram dan makan bebek panggang di restoran itu? Ia merasa tangan Pwe Giok mendadak menjadi dingin, lebih dingin daripada es. Ia dapat memahami perasaan Pwe Giok saat itu, terpaksa ia tertawa dan berkata pula, ya, apapun juga tetap ku terima permintaanmu, aku berjanji takkan meninggalkan restoran itu, ketika mereka berada di jalan raya menuju ke Tongkeh Ceng, mendadak orang yang berlalu lalang di situ bertambah banyak. Pwe Giok melihat orang-orang itu kebanyakan adalah sahabat Kang Ho yang berilmu silat tinggi, ada yang mencorong sinar matanya, tampaknya sangat tinggi ilmu silatnya. Mereka pun berpaling mengamat-amati Pwe Giok dan Luigi, ada pemuda cakap dan gadis cantik berjalan bersama dengan berdan dengan tangan, siapapun pasti akan melemparkan pandang sekejap dua kejap kepada mereka. Ini belum lagi aneh, yang aneh ialah air muka orang-orang ini semuanya kelihatan prihatin, seperti menanggung beban pikiran apa-apa. Beberapa orang di antaranya ketika melihat J.Pwe Giok lantas menampilkan rasa terkejut, seperti kenal padanya, tapi kebanyakan orang hanya memandangnya sekejap saja, lalu menunduk dengan muram. Dalam pada itu pintu gerbang perkampungan Tongkeh Ceng sudah kelihatan dari jauh, orang-orang yang melalui jalan ini pasti akan menuju ke Tongkeh Ceng, tapi mengapa ada orang sebanyak ini yang berkunjung ke Tongkeh Ceng secara beramai-ramai begini? Apakah terjadi sesuatu peristiwa besar di Tongkeh Ceng? Luigi menggenggam tangan Pwe Giok erat-erat, tiba-tiba ia mendesis, kau kira orang-orang ini apakah tertipu oleh Tongmu Siang Gadungan itu sehingga mereka berbondong-bondong datang kes ini? Tentunya dia sengaja mengumpulkan mereka, lalu membunuh mereka sekaligus dengan senjata rahasianya yang berbisa itu, bila teringat kepada keganasan Ji Hang Ho Gadungan, yang cukeng dan lain-lain, tanpa terasa Luigi merinding, ucapnya pula dengan parau, dengan demikian, maka segenap jago persilatan di daerah sujuan ini akan sekaligus terjaring seluruhnya, mungkin nyalinya belum sebesar itu, ujar Pwe Giok dengan tertawa. Toh orang lain akan memasukkan kejadian itu dalam perhitungan dengan keluarga Tong, kata Luigi. Dia akan berusaha mengacau dunia, tujuannya justru ingin mengaduk dunia Kang Ho Wini hingga kacau balau, apapun dapat dilakukannya, Pwe Giok termenung, ucapnya kemudian, umpama dia berani berbuat demikian, di antara anak murid keluarga Tong tentu juga ada yang cerdik dan pandai, belum tentu mereka mau menurut secara membabi buta, meski di mulut dia berkata demikian, dalam hati sebenarnya jauh lebih khawatir daripada Luigi, sebab dia tahu betapa keras tata tertip rumah tangga Tong, perintah Seng Ketua harus dipatuhi dan tidak mungkin berubah, sekalipun anak murid keluarga Tong ada yang tidak setuju juga tidak berani membangkang secara terang-terangan. Maklumlah anggota keluarga Tong terdiri dari anak cucu keluarga Tong sendiri tanpa unsur-unsur dari luar, tata tertip rumah tangga lebih keras daripada tata tertip perguruan, Chiang Gunjin adalah pimpinan tertinggi, maka kekuasaan kepala keluarga Tong jauh lebih besar daripada ketua perguruan lain, meski Siolinde atau Butong Pei sekalipun. Luigi seperti ingin bicara apa-apa lagi, tapi pada saat itu juga tiba-tiba diketahui orang-orang yang berjalan di depan begitu sampai di depan pintu gerbang Tong ke Ceng, serem tak orang-orang itu sama bertekuk lutut. Bahkan di tengah kerumunan orang banyak itu sayup-sayup terdengar suara orang menangis. Luigi saling pandang sekejap dengan PWE Giok, keduanya sama-sama heran. Dalam pada itu sekeliling tanah lapang di depan pintu gerbang Tong ke Ceng telah berjual penuh orang berlutut, di dalam pintu gerbang juga ada belasan orang yang berlutut dan membalas hormat kepada orang-orang di luar. Belasan orang di dalam pintu itu tampak berpakaian berkabung dengan wajah yang berduka cita, beberapa di antaranya bahkan merah bendul matanya. PWE Giok kenal seorang di antaranya yang bermuka bundar dan rada gendut, yaitu murid ketujuh dalam keluarga Tong, terkenal di dunia Kang Ho dengan julukan Jian Jiyumi Chu atau si Buddha gendut seribu. Tangan, namanya Tong Siu Jing, dia inilah yang menjabat sebagai juragan restoran yang merangkap sebagai penyambut tamu. Seorang lagi juga dikenal PWE Giok, yaitu yang bermuka lebar, ialah Tong Siu Hang yang berjuluk Ti Bin Giam Lo atau si Raja Akhirat berwajah besi, artinya selalu bertindak tegas tanpa kenal ampun dan tidak pandang bulu. Kedua orang ini bukan saja terhitung anak murid keluarga Tong Pilihan, bahkan di dunia Kang Ho juga sudah lama termasur namanya. Tapi kini kedua orang ini pun memakai baju berkabung, menyambut tamu dalam kedudukannya sebagai haulam atau putra orang yang wafat. Jelaslah sekarang bahwa dalam keluarga Tong telah kematian orang, bahkan orang yang mati ini berkedudukan sangat tinggi dan terhormat. Sungguh PWE Giok tidak dapat menerkanya siapakah yang meninggal dunia itu? Luigi tampaknya juga tercengang, disiknya kepada PWE Giok, kita terlambat tiba di sini, entah sudah berapa banyak anggota keluarga Tong yang menjadi korban kekejiannya. Dia tidak mencelakai orang luar, tapi membunuh dulu anggota keluarganya sendiri, hal ini pun sangat aneh, meski dia bicara dengan pelahan, tapi ada sebagian orang yang telah berpaling dan memandangnya. Orang lain sama bertekuk klutut, hanya mereka berdua saja yang berdiri di tengah-tengah orang banyak, dengan sendirinya sangat menarik perhatian orang lain. PWE Giok berkerut kening, cepat ia tarik Luigi dan ikut berlutut. Meski tidak kera, tapi mau tak mau anak darah itu menurut juga. Terdengarlah seorang berseru dengan menangis, sungguh langit dan awan yang tak dapat diramal, dan manusia setiap saat dapat dirundung malang atau tertimpar jeki. Orang yang bijaksana seperti Tonglo Yacu kita harapkan sedikitnya akan berumur panjang hingga 100 tahun, siapa tahu sekarang beliau telah wafat. Lalu seorang tadi menyambung, tapi orang meninggal tak dapat hidup kembali, hendaklah saudara jangan terlalu berduka. Kepergian Tonglo Yacu merupakan suatu kehilangan besar bagi dunia Kangowu umumnya dan bulim daerah Sujuan khususnya, maka untuk selanjutnya diperlukan kepemimpinan saudara sekalian, orang yang bicara ini sudah hubanan, tampaknya seorang tokoh angkatan tua dunia persilatan daerah Sujuan, sebab itulah dia hanya membahasakan pihak cuan rumah sebagai saudara karena dia anggap dirinya sendiri lebih tua. Sebaliknya para anak murid keluarga Tong hanya mengangguk rendah-rendah dan tidak ada yang menanggapi, semuanya tampak menangis sedih. Yang mati ternyata Tong Lusiang adanya. Sungguh PWE Giok tidak berani percaya, tapi mau tak mau harus percaya. Chu Luigi juga melenggong, sampai setian lama tak dapat bicara. Setelah orang yang berlutut itu beramai-ramai sudah bangkit, barulah dia berkata kepada PWE Giok dengan suara tertahan. Tong Lusiang gadungan tidak nanti mati, sampai Tong Giok yang merupakan orang kepercayaan keluarga Tong juga mengakui Tong Lusiang palsu itu sukar dibedakan cirinya, tidak nanti anggota keluarga Tong yang lain dapat mengetahui kepalsuannya hanya dalam waktu sesingkat ini. Setelah mengerling kembali ia berkata, maka ku kira, bisa jadi dengan jalan ini dia sengaja hendak memancing kedatangan orang banyak, tapi PWE Giok lantas menggeleng, katanya, jika dia ingin memancing orang-orang ini ke sini care lain masih cukup banyak, ku kira tidak perlu pura-pura mati. Apalagi duka cita yang diperlihatkan anak murid keluarga Tong tampaknya juga tidak pura-pura, jika begitu, jadi kau anggap anak murid keluarga Tong telah mengetahui kepalsuannya, lalu membunuhnya tanya Luigi. Juga tidak bisa terjadi begitu, kata PWE Giok. Kalau anak murid keluarga Tong mengetahui kepalsuannya dan membunuhnya, tentu mereka takkan sedemikian berdukanya dan mengadakan upacara pemakaman sebesar ini, habis bagaimana, apakah dia mati karena sakit keras mendadak kata Luigi pula. Juga tidak mungkin, ujar PWE Giok. Ji, orang si Ji itu cukup licin dan dapat berpikir panjang, kalau dia sudah berani mengirimnya ke sini tentu kesehatan orang ini dapat diandalkan, tidak nanti dia mati sakit. Mana mereka mau bersusah payah membuang pikiran dan tenaga serta daya atas diri yang tak dapat diandalkan, betul juga, kata Luigi. Jika mereka berani mengirimnya ke sini, dengan sendirinya mereka yakin Tong bus yang gadungan itu takkan ketahuan belangnya dan juga tidak mungkin mati sakit mendadak. Tong bus yang gadungan sendiri juga tidak mungkin pura-pura mati, lantas mengapa dia mati PWE Giok tak dapat menjawabnya. Kejadian itu memang di luar dugaan dan sukar untuk dibayangkan orang yang melayat itu kemudian membanjir masuk ke dalam Tong Keh Ceng. Terpaksa PWE Giok dan Luigi ikut arus manusia masuk ke sana. Urusan sudah kadung begini, mereka hanya dapat maju dan tidak dapat memudur lagi. Terlihat setiap rumah di kedua sisi jalan raya di dalam Tong Keh Ceng sama tutup pintu, semuanya ikut berkabung, wajah setiap orang tampak muram durja. Maka PWE Giok tambah yakin apa yang terjadi ini pasti bukan cuma pura-pura belaka. Pada ujung jalan raya sana ada sebuah ruang pendopo yang sangat luas, disitulah biasanya anak murid keluarga Tong mengadakan rapat, tapi sekarang pendopo ini digunakan sebagai tempat semayam peti mati Tong Busyang. Terdengar suara tangisan ramai di ruang besar itu, para pelayat satu persatu bergilian masuk ke sana menyampaikan penghormatan terakhir. PWE Giok dan Luigi juga ikut di belakang dan masuk ke ruangan pendopo itu. Wajah setiap orang tampak berduka cita, sekalipun orang yang biasanya tidak ada hubungan dengan Tong Busyang, kini mau tak mau juga ikut sedih oleh suasana yang memilukan ini. Di tengah pendopo terletak peti mati Tong Busyang dan meja sembahyang, di belakang peti mati terpasang tabir yang panjang, suara tangisan di belakang tabir terdengar lebih berduka daripada yang lain, sebab famili perempuan keluarga Tong sama berada di situ. Jika suara tertawa orang perempuan umumnya lebih lirih daripada suara tertawa orang lelaki, maka suara tangis orang perempuan jauh lebih keras daripada lelaki. Di kedua sisi pendopo terdapat dua, tiga puluh meja bundar besar, hampir semua meja sudah penuh dikelilingi tetamu, agaknya para pelayat sedang menunggu akan mencicipi perjamuan berduka cita keluarga Tong. Diam-diam PWE Giyok merasa gegetun. Para pelayat ini entah datang untuk makan atau benar-benar hendak berbelasung kawat terhadap orang mati. Pelayat yang datang belakangan banyak yang melongo ke sini dan memandang ke sana, kuatir tidak mendapatkan tempat di meja perjamuan. Tapi segera ada anak murid keluarga Tong yang bertugas sebagai penyambut tamu membawa mereka keluar. Kiranya di tanah lapang di depan pendopo juga sudah penuh terpasang berpuluh meja perjamuan. Maka senanglah para pelayat itu, semuanya berduduk lalu perjamuan lantas dimulai, santapan lezat pun disajikan berturut-turut. Terpaksa PWE Giyok dan Luigi ikut berduduk di tengah para pelayat itu. Karena menanggung macam-macam pikiran, tidak ada napsu makan mereka, sebaliknya para pelayat yang tadi kelihatan berduka cita kini sedang makan dengan lahapnya. Diam-diam Luigi menarik ujung baju PWE Giyok dan bertanya, apakah kita hanya duduk makan di sini, habis makan lantas angkat kaki, begitu PWE Giyok hanya menyengir saja tanpa menjawab sambil menggigit bibir Luigi berkata pula, mengapa tidak kau cari nona yang bernama Tong Lin itu untuk mencari keterangan tentang apa yang terjadi sebenarnya nyata nadanya masih berbau cuka alias cemburu. Selagi PWE Giyok merasa serba salah, tiba-tiba datang seorang genduk cilik yang mendekat ke sini, yang dicari juga bukan orang lain, tapi justru PWE Giyok. Setiba di depan PWE Giyok, Babu Cilik itu memberi hormat dan bertanya dengan suara pelahan, cuan ini Ji PWE Giyok, Ji Kong cubukan. Tak tersangka oleh PWE Giyok bahwa Babu Cilik itu mengenalinya, lebih-lebih tak diketahuinya ada urusan apa mendadak dirinya ditanyakan. Terpaksa ia menjawab. Betul, aku memang Ji PWE Giyok, dengan suara bisik-bisik seperti sangat rahasia Babu Cilik itu berkata pula, orang yang terhormat sebagai Ji Kongcu mana boleh berduduk di sini? Di dalam ada tempat bagi tamu agung, silakan Ji Kongcu berpindah ke dalam saja. PWE Giyok menjadi bingung, mengapa dirinya bisa mendadak berubah menjadi tamu agung. Ia menjawab dengan ramah, di sini sudah cukup baik, Nona tidak perlu repot, tapi Nona kami memberi pesan wanti-wanti kepada hamba agar jangan kekurangan pelayanan terhadap Ji Kongcu. Jika Ji Kongcu tidak sedih pindah ke dalam, tentu hamba akan dimarahi Nona, mendengar Nona yang disebut-sebut itu. Seketik air muka Luigi berubah kecut, segera ia berdiri dan berkata, Jika demikian, marilah kita pindah ke dalam saja. Genduk Cilik itu memandangi Luigi dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas, lalu berkata pula, tapi di dalam juga sudah, sudah penuh. Tinggal satu tempat saja, maka, maka Nona, namun Luigi tidak menghiraukannya, ia tarik PWE Giyok dan diajak masuk ke dalam. Tampaknya genduk itu menjadi serba susah, ingin merintangi juga tidak berani, terpaksa ia berkata, harap Nona tinggal di sini saja, tiba-tiba Luigi menoleh dan tertawa, katanya, bukan Nona, tapi nyonya-nyonya genduk itu menegas dengan mulut melongo. Ya, nyonya ji, ji hujin, kata Luigi genduk itu tambah tercengang, ji. Ji hujin kembali ia menegas. Betul, ji hujin, Luigi tersenyum. Kalau ji kongcu diundang ke dalam, masakah ji hujin mesti duduk sendirian di luar sini seketika genduk cilik itu terbelalak, sampai sekian lamanya barulah ia menunduk dan berkata, baiklah, silahkan cuan dan nyonya, kembali PWE Giyok dibuat serba salah oleh holah Luigi itu, ia tahu pasti tonglin yang berada di belakang tabir itu melihatnya, maka pelayan pribadi ini disuruh mengundangnya ke dalam. Luigi memandangnya dengan tertawa tak tertawa dan mendesis, sudah kuduga, biarpun tidak kau cari dia, tentu dia yang akan mencari dirimu, setiba di meja perjamuan ruangan dalam, PWE Giyok melihat yang hadir di sini kalau bukan orang tua yang sudah ubanan, tentu juga tokoh bulim yang terhormat. Ia pun sungkan berbicara dengan orang, dia hanya memberi hormat sekedarnya kepada hadirin yang lain, lalu berduduk dan angkat sumpit terus mencomot santapan. Sesungguhnya bukan lantaran mereka rakus, tujuannya asalkan mulut terisi, maka bebaslah daripada macam-macam keruelan. Sebaliknya orang-orang itu sama mendeliki mereka, agaknya heran mengapa keluarga tong membawa dua orang anak kecil ke tempat duduk kaum tokoh besar sini. Untuk menandakan mereka tidak suka akan kehadiran PWE Giyok berdua, mereka hanya saling angkat cawan arat di antara mereka sendiri dan sengaja tidak menghiraukan PWE Giyok. Tak taunya sikap mereka ini justru kebetulan malah bagi PWE Giyok. Waktu itu dibalik tabir sana ada sepasang metu yang merah bendul terlalu banyak menangis sedang mengintip, setelah memandang PWE Giyok sekejap, lalu melotot ke arah Luigi. Sorot matanya penuh rasa duka dan hampa, juga penuh rasa dendam dan benci. Untung tiada seorang pun yang memperhatikan sepasang metu itu, sebab pada saat itu juga dari meja perjamuan di pojok sana tiba-tiba maju seorang lelaki jangkung. Orang ini berwajah hitam dan berpinggang kasar, bergodek, tampangnya sangat menyolok. Dengan langkah lebar ia mendekati layan Tong Busyang, lebih dulu ia memberi hormat kepada para hadirin, lalu berseru. Tong Loh Yacu mempunyai nama besar dan terhormat, beliau adalah tokoh utama dunia perselatan wilayah Sujuan Sini, sekali ini beliau mendadak wafat, tidak ada seorang pun di dunia perselatan Sujuan Sini yang tidak merasa kehilangan dan berduka cita, kata-kata demikian entah sudah berapa kali diucapkan orang, tapi orang ini masih sok aksi dan mencerocos panjang lebar, tentu saja membosankan hadirin yang lain, semua orang saling pandang dan mengira orang ini mungkin kurang waras. Tapi lelaki hitam itu seperti tidak peduli dengan orang lain, ia menyambung lagi, yang paling harus disesalkan adalah akhir-akhir ini Tong Loh Yacu selalu berdiam di dalam rumah dan jarang keluar. Biasanya orang-orang luar memang kurang beruntung dapat berjumpa dengan beliau, sekarang beliau berpulang ke Alembaka, selanjutnya kita akan terpisah untuk selamanya dan tidak dapat menemui beliau lagi. Sebab itulah sekarang ada usulku, kita harus memberi penghormatan yang terakhir kali di hadapan wajah beliau sekedar kenang-kenangan, haulam, yaitu putra yang ditinggal mati, atau diwakilkan muridnya, memberi hormat dan menjawab, tapi peti mendiang guru kami sudah tertutup. Maksud baik Anda ini kami terima dengan terima kasih di dalam hati saja, di Alembaka arwah guru kami pun akan merasa terhibur. Jawaban ini sebenarnya cukup sopan dan beralasan, tapi lelaki muka hitam itu tetap ngotot pada pendiriannya, dia malah mendekati peti mati dan berteriak, kalau untuk memandang terakhir kali saja tidak dapat, bukankah kita akan menyesal selama hidup haulam tadi? Menjawab pula, peti mati yang sudah ditutup tidak boleh diganggu lagi, diharap Anda maklum, untuk maksud baik Anda kami mengucapkan terima kasih. Meski jawaban mereka kelihatan tetap ramah-tamah, tapi air muka mereka sudah kelihatan kurang senang, nadanya juga sudah berubah agak kasar. Tak taunya lelaki muka hitam itu tetap tidak tahu diri, masih terus ngotot ingin melihat wajah Tong Busiang yang terakhir, ia berteriak pula, ku datang dari tempat beribuli jauhnya, tentunya tidak boleh pulang dengan kecewa. Sudah lama ku kagum pada nama kebesaran Tong Loyacu, masa untuk melihatnya satu kali saja tidak dapat sambil gembar-gembor ia terus berlari mendekati peti mati. Keruan para hadirin sama gempar, banyak yang mengira orang ini sudah gila, tapi PWE Gio dapat melihat orang ini pasti mempunyai maksud tujuan tertentu dan sukar dirabah. Bagi Luigi, dia justru berharap orang itu dapat membongkar peti mati selekasnya, ingin diketahuinya di dalam peti mati itu apakah betul Tong Busiang atau bukan? Ingin dilihatnya Ker bagaimana kematian Tong Busiang? Para haulam yang berlutup di depan layon menjadi panik juga, serentak mereka berdiri. Jika dalam keadaan biasa, orang ini berani main gila di Tong Koh Cheng, tentu sejak tadi orang ini telah dibereskan. Tapi sekarang kedudukan mereka adalah keluarga yang sedang berduka cita, mana boleh pakai kekerasan di depan layon orang tua sendiri. Terpaksa mereka hanya menghadang saja di depan lelaki muka hitam itu dan menegur dengan menahan rasa gusar, mungkin Anda ini mabuk siapa yang mabuk kata orang itu. Satu tetes saja aku tidak minum. Tujuanku hanya ingin melihat Tong Loyacu untuk penghabisan kalinya, masa perbuatan itu melanggar undang-undang seorang lelaki kekari yang duduk dekat PWE Giyok mendadak mengebrak meja dan berdiri, bentaknya, hendaknya kau tahu diri, sobat. Meski saudara dari keluarga Tong tidak lelua satu untangan, tapi bila kau berani sembarangan main gila, aku N.Y.O. Engtai yang pertama-tama akan memberi hajaran padamu, N.Y.O. Engtai ini berjuluk K.P.G.U., si tangan pembelah pilar, namanya cukup gemilang di dunia perselatan daerah Sujuan. Ucapannya ini juga cukup gagah perkasa dan beralasan, segera ada orang bersorak mendukungnya. Tak terduga mendadak dari luar ada orang menjengek, hektometer, N.Y.O. Engtai, sebaiknya kau pun tahu diri sedikit dan lekas tutup mulut. Kalau tidak, sebentar orang pun akan membongkar perbuatanmu di soap pengpah dahulu itu suara orang itu kedengaran seperti suara banci, para hadirin sama melongo ke arah suaranya, tapi tiada kelihatan bayangan seorang pun. Namun begitu wajah N.Y.O. Engtai sudah lantas merah padam, sekujur badan kelihatan gemetar, benar lah, dengan ketakutan ia lantas duduk kembali dan tidak berani bersuara pula. Pada saat itu ada seorang tua yang mungkin cukup berkedudukan seperti ingin bicara, tapi seorang tua lain cepat menariknya dan membisikinya, untuk apa Oh Heng mencari susah sendiri? Urusan keluarga Tong biar diselesaikan mereka sendiri, masa orang luar perlu ikut campur benar juga, orang itu pun duduk kembali dan tutup mulut. P.W.E. Giyok tambah curiga, kini dapat diketahuinya bahwa maksud tujuan lelaki muka hitam itu jelas sengaja cari perkara, bahkan di belakangnya pasti ada yang mendalanginya. Orang yang bersuara di luar tadi bisa jadi juga begundal Ji Hang Ho itu. Jika demikian, kematian Tong Busi yang pasti juga mengandung rahasia sangat besar. Tampaknya anak murid keluarga Tong juga merasakan gelagat tidak enak, diam-diam dari luar sudah masuk beberapa orang dan telah menjaga rapat semua jalan keluar, agaknya lelaki muka hitam itu takkan dibiarkan pergi begitu saja. Tapi lelaki muka hitam ini hak kekatnya tidak ada maksud pergi, dengan suara garang ia malah berkata pula, Mengapa kalian tidak mengijankan orang luar melihat wajah Tong Loyacu yang terakhir, apakah karena kematian Tong Loyacu ada sesuatu yang tidak beres? Jika demikian, kami justru harus melihat wajahnya, ucapan ini kembali membuat gempar para pelayat. Ada sebagian hadirin diam-diam merasakan apa yang dikatakan orang ini juga cukup beralasan. Tentu saja anak murid keluarga Tong bertambah gusar, segera ada yang membentak, sahabat, kalau bicara hendaknya yang jelas dan tahu aturan, masa ucapanku kurang jelas dan melanggar aturan jawab si muka hitam, jika kalian sendiri tidak berbuat salah, mengapa tutup mulut bentak seorang mendadak? Suaranya tidak keras, tapi membawa semacam wibawa yang menundukan orang. Tanpa terasa lelaki bermuka hitam menyurut mundur dan tak berani bersuara lagi. Tertampaklah dari balik tabir sana muncul beberapa orang perempuan berbaju putih berkabung. Perempuan yang paling depan bertubuh ramping, baju berkabung yang putih mulus bersih sekali, raut wajahnya yang agak klonjong kelihatan penuh rasa berduka, namun tidak mengurangi wibawanya yang kering dan disegani. Inilah Tong Ki, nona pertama keluarga Tong yang memegang kekuasaan rumah tangga tertinggi. Perempuan kedua bermuka bundar, matanya juga bundar besar, kelihatan lembut dan subur, inilah model istri bijak dan ibu yang baik, menantu teladan. Dia inilah istri Tong Toa Kong Chu, namanya Li Be Ling. Orang ketiga bertubuh lemah kurus, matanya yang hitam rada cekung, biasanya selalu berwajah sayu, kini kelihatan lebih berduka. Dia seperti sengaja melirik sekejap ke arah PWE Giyok, lalu menunduk, sorot matanya memancarkan setitik perasaan menci, seakan-akan menyatakan tidak ingin lagi melihat anak muda itu. Inilah nona kedua keluarga Tong, yakni Tong Lin begitu muncul dari balik tabir, ketiganya lantas memberi hormat kepada para hadirin. Serentak para tamu membalas hormat mereka. Sambil menyembah di lantai Tong Ki berkata, atas wafatnya ayah kami dan berkat kehadiran kalian yang sudi melayat kemari, lebih dulu atas nama keluarga ku ucapkan terima kasih, beramai-ramai para tamu menyatakan bela sungkawanya. Lalu Tong Ki berucap pula, sebenarnya tidak pantas kami keluar menemui para hadirin, tapi lantaran ini, pelahan dia angkat kepalanya dan menatap tajam lelaki muka hitam, lalu ia pun berdiri dan bertanya, bolahkah kiranya mengetahui nama Anda yang mulia lelaki muka hitam berdehem dua-tiga kali, lalu berkata, Chai Hai Gui Som Lin, tidak lebih hanya Bu Beng Siokat, prajurit kecil tidak bernama, Dunia Kang Ou, hanya saja, mendadak Tong Ki menarik muka, tukasnya dengan suara bengis, bagus, Gui Som Lin, coba jawab, siapa yang menyuruh kau kemari di Andiang PWE Giyok memuji, nona besar keluarga Tong ini memang benar pahlawan kaum wanita, pintar dan cerdik, sama sekali dia tidak menegur kelakuan Gui Som Lin yang berteriak, teriak tadi, tapi langsung bertanya siapa yang menyuruh dia ke sini, hanya satu pertanyaan saja sudah mengalihkan perhatian semua orang, dengan sendirinya Gui Som Lin takkan mengaku di perintah orang lain, tapi bila dia tidak dapat memberi keterangan, tentu takkan ada orang lain lagi yang menyangsikan sebab-musabab kematian Tong Bu Siang, tadi Gui Som Lin masih berseri-seri dan gembar-gembor, tapi sekarang air mukanya berubah pucat, ia menjawab dengan agak relagapan, Chai Hai datang melayat dan tidak, tidak disuruh oleh siapa-siapa, Tong Ki menjengek, ruangan Lion ini bukanlah tempat untuk membunuh, tapi kalau kau tidak bicara sejujurnya, mendadak ia berhenti dan memberi tanda lambayan tangan, seketika di luar ada bunyi gembreng satu kali, lalu Tong Ki menyambung ucapannya, nah kau dengar suara gembreng itu, bukan ya, deng, dengar, jawab Gui Som Lin bila gembreng sudah berbunyi tiga kali dan belum lagi kau bicara terus terang, segera darahmu akan berhamburan di sini, ancam Tong Ki. Dia bicara dengan tenang saja, namun nadanya berwibawa dan membuat orang mau tak mau percaya akan kebenaran ancamannya itu. Wajah Gui Som Lin tampak pucat pasi, dengan suara terputus-putus ia menjawab, apa yang ku katakan tadi adalah, adalah sejujurnya, Tong Ki tidak menanggapi lagi, ia berdiri dengan berlipat tangan seolah-olah tidak mendengar ucapan orang. Menyusul di luar ruangan gembreng berbunyi pula satu kali. Mendadak Gui Som Lin membalik tubuh terus berlari pergi secepat terbang. Nyata ia bermaksud kabur. Akan tetapi saat itu juga Tong Siu Jin dan Tong Siu Hang segera muncul dari luar, keduanya tepat menghadang jalan pergi Gui Som Lin. Ti Bin Giam Lo, si raja akhirat bermuka besi, sesuai julukannya, Tong Siu Hang memang tegas dan tidak kenal ampun terhadap siapapun yang bersalah. Kini matanya tampak merah membara, napsu membunuhnya berkobar. Gui Som Lin bergidik dan tanpa terasa menyurut mundur selangkah demi selangkah. Mendadak gembreng berbunyi pula. Pada saat itulah di tengah para pelayat itu mendadak terdengar suara jeritan ngeri. Sebarisan orang yang berdiri di depan layon sana sama menampilkan perasaan takut luar biasa. Tanpa terasa Tong Ki juga berpaling ke sana. Dan sekali pandang, seketika ia pun terperanjat. Kiranya peti mati Tong Bus yang entah sejak kapan telah dibuka orang, maya Tong Bus yang telah berdiri tegak bersama peti matinya, di bawah cahaya yang remang-remang kelihatan mukanya yang pucat kuning, metal, terpejam, meski tidak begitu menakutkan mukanya, tapi keseraman orang mati cukup membuat orang merinding. Di belakang peti pasti ada orang, tangkap teriak Tong Ki Benis. Serentak Tong Siu Jin dan Tong Siu Hang menubruk maju ke sana. Pada saat itu pula maya Tong Bus yang mendadak melayang keluar dengan kaku dari peti matinya. P.W.E. Giok juga sudah dapat melihat di belakang peti mati pasti ada orang membuat maya Tong Bus yang terpental dengan lewekang yang kuat, tapi mendadak berhadapan dengan kejadian aneh luar biasa ini, tanpa terasa tangan P.W.E. Giok juga berkeringat dingin. Dilihatnya maya Tong Bus yang yang kaku itu langsung menerjang ke arah Tong Siu Hang dan Tong Siu Jin yang lagi menubruk ke depan. Mestinya mereka tidak berani menggunakan tangan untuk menangkap mayat itu, tapi mau tak mau mereka harus menangkapnya. Suara aneh yang berbunyi di luar jendela kembali bergema pula dari balik peti mati, ucapnya dengan seram, Tong Bus yang sudah muncul, kenapa kalian tidak lekas menyembah padanya belum lenyap suaranya, serentak empat atau lima orang anak murid keluarga Tong telah menubruk ke sana. Meski sedang berkabung, namun dalam baju mereka selalu membawa engi atau senjata rahasia khas keluarga Tong yang termasuhur. Roboh, sahabat bentak salah seorang. Berbareng dengan suara bentakan itu, senjata rahasia mereka pun berhamburan, berpuluh bintik hitam menyambar ke belakang peti mati bagai hujan gerimis. Enggi keluarga Tong tiada bandingannya di dunia ini, bukan saja buatannya cermat dan bagus, kira menyambitkannya juga bergaya khas. Berpuluh bintik hitam itu menyambar ke depan dengan kecepatan yang berbeda, ada yang lambat, ada yang cepat, yang cepat belum tentu sampai lebih dulu, yang lambat bisa mendadak menyambar tiba dengan kuat. Jadi sukar diraba dan susah dijaga. Semua orang mengira orang yang berada di belakang peti mati itu sekali ini pasti sukar terlolos dari kematian. Siapa tahu mendadak terdengar suara tertawa panjang, berpuluh bintik senjata rahasia itu mendadak berputar haluan di udara, semuanya terbang balik dan menyambar ke arah anak murid keluarga Tong sendiri. Sambaran membalik ini jelas lebih keras daripada sambaran ke sana tadi, tampaknya dengan segera senjata akan makan tuannya. Keruan anak murid keluarga Tong itu terkejut, cepat mereka menutupi muka sendiri dengan tangan kanan, tangan kiri melintang di depan dada, lalu melompat ke atas dan berjumpalitan sekali, ketika jatuh ke lantai, serempak mereka menggelinding jauh ke sana. Keru menghindar mereka sudah cepat, tapi sambaran M.G. jauh lebih cepat. Tanpa ampun kunda dan lengan keempat orang masing-masing terkena beberapa bintik senjata rahasia tersebut, belum lagi mereka melompat bangun, lebih dulu mereka merogoh saku dan mengeluarkan botol kecil, obat penawar racun dalam botol terus diptelan, lalu berbaring di lantai dan tidak berani bergerak sedikitpun. Maklumlah, senjata rahasia keluarga Tong terkenal mahalihai racunnya, sampai di mana kekejiannya tentu mereka sendiri yang paling tahu. Jika urat nadi yang berdekatan dengan jantung terkena senjata rahasia itu, dengan cepat racun akan menyerang jantung, sekalipun ada obat penawar buatan khusus juga belum tentu dapat menyelamatkan jiwa mereka. Bila matu yang terkena senjata rahasia itu, sekalipun dapat ditolong, namun penderitaan mengorek matu dan membedah kulit daging tentu juga dapat dibayangkan. Sebab itulah lebih dulu mereka melindungi bagian-bagian yang fatal dengan tangan sendiri, sekarang setelah makan obat penawar toh mereka tetap khuatir racun akan menjalar, maka mereka harus berbaring diam, setelah obat penawar sudah berjalan barulah mereka berani berdiri. Di sebelah sini keempat orang terluka dan roboh, di sebelah sana Tong Siu Hang dan Tong Siu Jing juga sudah menurunkan mayat yang mereka pegang, lalu mereka menerjang musuh pula dari kanan dan kiri. Pengalaman tempur dan kufu kedua orang ini dengan sendirinya jauh lebih tinggi daripada sesama saudara seperguruannya, bahkan gerakan mereka pun jauh lebih cermat. Tak terduga, pada saat itulah, Belang, mendadak peti mati itu pecah menjadi dua, terbelah bagian tengah, lalu menghantam ke kanan dan ke kiri, memapak serbuan Tong Siu Jing dan Tong Siu Hang. Peti mati itu terbuat dari kayu pilihan, biarpun tertanam di bawah tanah berpuluh tahun juga tetap utuh tanpa keropos, maka dapat dibayangkan betapa kuat dan kerasnya. Tapi sekarang sekali tabas dengan telapak tangannya orang itu sanggup membelahnya menjadi dua, keruan semua orang terkejut. Seketika Tong Siu Jing dan Tong Siu Hang merasa pecahan peti mati itu menindih tiba bagai gugur gunung dasyatnya, masih berjarak cukup jauh sudah terasa daya tindihnya yang hebat sehingga napas pun terasa sesak. Dalam kejutnya kedua orang itu cepat menjatuhkan diri dan menggelinding ke samping, maka terdengarlah suara gemuruh, kedua potong peti mati yang pecah itu menghantam lantai dan mencelat pula ke sana dan menumbuk ginding, seketika batu pasir bertebaran. Sial bagi yang terciperat batu, banyak yang menjerit kesakitan. Yang tidak tertimbah batu juga cepat-cepat berlari menyingkir, malahan ada yang sembunyi di kolong meja sehingga meja kursi berjungkir balik dan mangkuk piring pecah berantakan. Setelah kekacauan agak meredah, barulah semua orang melihat di samping mayat Tong Busi yang telah berdiri seorang berbaju hijau dengan tersenyum simpul. Anak murid keluarga Tong serentak mengepungnya dan mengawasi musuh dengan siap serbu. Namun orang ini tetap menghadapi mereka dengan tertawa pengah seperti tiada sesuatu yang ditakutinya. Orang ini bukan saja sangat muda, tampaknya juga sopan santun, juga sangat cakep, hanya sikapnya kelihatan kemalas-malasan, mirip orang yang selalu kurang tidur. Tidak ada seorang kangow yang hadir ini kenal pemuda ini, siapapun tidak menyangka orang semuda ini memiliki tenaga dalam sedemikian hebat. Hanya Pwe Giok dan Luigi saja yang kenal orang ini, tapi mereka jauh lebih terkejut daripada orang lain, sebab mereka tidak pernah menyangka pembuat gara-gara ini ialah yang cukeng. Akhirnya yang cukeng datang juga. Anak murid keluarga Tong sama melolos senjata dan mengepungnya di tengah, setiap saat mereka siap turun tangan. Tapi mendadak Tong Ki membentak dengan suara tertahan, mundur semua tampaknya nona besar keluarga Tong ini sekarang sudah bertindak selaku Chiang Bun Jin, begitu dia memberi perintah, serentak anak murid keluarga Tong terpencar, sampai Tong Siung Hong juga meluruskan tangan dan tunduk kepada perintahnya. Di tengah kekalutan juga cuma Tong Ki saja yang tetap dapat mempertahankan ketenangannya, sorot matanya seperti kilat berkelebat mengusap wajah yang cukeng. Lalu jengeknya, usia Anda masih muda, tapi kufumu sudah setinggi ini, tentu Anda anak murid orang kosen. Tapi mengacau di ruang layon orang lain, membuat anggota keluarganya yang hidup tambah susah dan membuat yang mati merasa terhina, apakah kekal ini pun termasuk ajaran perguruan Anda asalkan nona besar keluarga Tong sudah buka suara, setiap katanya pasti mempunyai bobot. Kini dia tidak bertanya siapa nama dan asal usul orang, sebaliknya semua perbuatannya itu ditumbelkan atas perhitungan perguruannya, hal ini membuat lawan menjadi serba susah untuk menjawab. Yang cukeng mengamat-amati Tong Ki beberapa kejap, dari atas dipandangnya ke bawah dan dari bawah diulang lagi ke atas, lalu berkata dengan tertawa, pantas orang kangung sama bilang nona besar keluarga Tong kita lihai dan galak, seekor harimau betina, setelah berhadapan sekarang ternyata memang tidak bernama kosong, benar-benar tidak bernama kosong, dia menengadah dan terbahak-bahak, mendadak ia berhenti tertawa, dengan sorot metu yang tajam di atas para hadirin yang memenuhi, ruangan luar dan dalam itu, lalu berseru dengan lantang, Cai Hai yang cukeng adanya, meski bukan anak murid perguruan ternama segala, juga bukan keturunan keluarga terhormat, tapi juga tidak nanti melakukan hal-hal yang melanggar tata susila begini. Apalagi yang kulakukan sekarang ini tidak bermaksud mengganggu arwah Tong Locian Pual, sebaliknya ingin kutuntut kebenaran baginya, sebab itulah diharapkan para hadirin suka memberi keadilan, ia khawatir perbuatannya mengganggu mayat dan merusak peti mati itu akan menimbulkan amarah umum. Tapi setelah urayanya ini, pandangan semua orang lantas berubah lagi. Semua orang telah tertarik oleh kata menuntut kebenaran tadi, semuanya lantas berpikir, apakah barangkali kematian Tong Locian Pual ini ada sesuatu yang tidak beresongki tidak sabar lagi, segera ia menjengek, kiranya orang si Gui itu adalah seruhanmu, kau suruh dia mengacau di depan layon untuk memancing perhatian orang banyak, kau sendiri lantas mengacau di belakang peti, begitu bukan yang cukeng menjawab dengan tak acuh, demi menuntut kebenaran bagi Tong Locian Pual segala apapun dapat kulakukan. Jangankan ayah kuafat secara wajar, sekalipun pada masa hidup beliau ada permusuhan dengan siapa-siapa, segala persoalannya masih dapat diselesaikan oleh putra-puterinya, kukira tidak perlu kau ikut campur, seru Tong Ki dengan bengis. Oh, apakah betul kalian dapat menyelesaikannya tanya Yang Cukeng? Tentu, kenapa tidak jawab Tong Ki? Bagus, ucap Yang Cukeng. Jika demikian, marilah kita melihat dulu siapakah kiranya yang turun tangan ke Ji terhadap Tong Locian Chu, lalu, sembari bicara ia pun menarik maya Tong Musiang. Dengan gusar Tong Ki lantas membentak, Jahanam, berani lagi kau genggu jenasa hayahku? Biarlah ku adu jiwa dengan kau dia sudah tahu Kung Fu yang cukeng mahat tinggi dan sangat mengejutkan, sebab itulah sejak tadi ia menahan rasa gusarnya dan belum turun tangan, tapi sekarang semua itu seperti tidak terpikir lagi olehnya, sekali berkelebat, tahu-tahu ia menubruk maju, ke sepuluh jarinya yang lancip segera mencengkeram batu dan tenggorokan Yang Cukeng. Tipu serangan yang cepat dan ganas, sekali turun tangan segera mengincar bagian yang mematikan. Tapi Pwe Giok tahu kalau melulu kepandayan Tong Ki saja masih selisih sangat jauh untuk dapat menandingi Yang Cukeng. Diam-diam Luigi juga berkhawatir bagi Tong Ki. Betapapun perempuan tetap berharap sesama perempuan akan mengalahkan kaum lelaki, akan tetapi Luigi juga berharap Yang Cukeng akan membongkar rahasia kematian Tong Busiang. Meski perempuan bersimpati kepada sesama perempuan, tapi perempuan juga lebih suka mencari tahu rahasia orang lain. Dalam pada itu Tong Siu Hang dan Tong Siu Jing juga sudah menubruk maju, bersama Tong Ki mereka mengerubuti Yang Cukeng dari tiga jurusan. Apakah cuma sekian saja ilmu silat keluarga Tong Eje, Yang Cukeng dengan tertawa. Selesai dia berucap demikian, tahu-tahu jenazah Tong Busiang sudah diangkat olehnya. Serangan Tong Ki bertiga juga mengenai tempat kosong seluruhnya. Yang Cukeng terus berputar cepat seperti gasingan, mayat Tong Busiang digunakan sebagai perisai di depan tubuh. Apabila Tong Ki bertiga menyerang secara ganas, yang akan kena lebih dulu tentulah mayat Tong Busiang. Dengan sendirinya mereka menjadi ragu untuk menyerang lagi. Lepaskan jenazah guruku dan jiwamu akan kami ampuni teriak Tong Siu Hang dengan murka. Haha, aku memang tidak bisa mati, tidak perlu minta ampun padamu jawab Yang Cukeng dengan tertawa. Makin cepat dia berputar sembari membuka baju mayat yang dikenakan Tong Busiang itu. Air muka Tong Ki berubah pucat, ia berjingkrak dan mendamprat, keparat, betapa rendah caramu merusak jenazah, harusku binasakan kau dulu. Tampaknya ia menjadi nekat, tanpa menghiraukan apapun dia terus menerjang. Tiba-tiba Yang Cukeng berteriak, wahai para hadirin, lihatlah kalian, dia yang sengaja hendak merusak jenazah Tong Lociampua atau aku. Dia lebih suka menghancurkan tubuh ayahnya yang sudah mati ini dan tidak memperbolahkan ku selidiki sebab musabab kematiannya. Coba jawab, mengapa semua orang menjadi sanksi oleh hurayan Yang Cukeng ini, sampai Tong Siu Jing dan Tong Siu Hang juga mulai ragu dan tidak main kerubut lagi bersama Tong Ki. Malahan ada orang yang tidak tahan dan segera berteriak, Nona Tong, kenapa tidak dibiarkan dia memeriksa sebab musabab kematian Tong Lociang Cu. Serangan Tong Ki sangat cepat, hanya sekejap saja dia sudah menyerang 2-30 kali, tapi setiap serangannya hanya menyerempet lewat saja di samping tubuh musuh, ujung bajunya saja sukar menyenggolnya. Kini Tong Ki baru merasakan betapa tinggi ilmu silat pemuda aneh ini. Mendadak ia berhenti menyerang dan melompat mundur, ia menggentak-gentakan kaki sambil mengucurkan air mata, jeritnya dengan parau, para hadirin sudah bicara demikian, apabila aku tidak menurut, akan kelihatan seperti ada sesuatu kesalahanku. Akan tetapi nama baik mendiang ayahku kini harus menjadi korban perbuatan Jai Hanam ini, sampai di sini kerongkongannya terasa seperti tersumbat dan air mata berderai. Tong Lin dan Li Be Ling memburu maju dan memapah Tong Ki. Dengan suara bengis Tong Siu Hang lantas berteriak, sahabat, jika kau ingin melihatnya boleh silahkan, tapi kalau tiada menemukan sesuatu, 500 anak murid keluarga Tong lebih suka mati seluruhnya sekarang juga daripada membiarkan kau lolos keluar dengan hidup, apabila tidak kutemukan sesuatu, tanpa kalian turun tangan, aku sendiri akan mati lebih dulu di sini, kata yang cukeng dengan tertawa. Mendadak ia menarik muka, lalu menyambung pula dengan sekata demi sekata, sebab sudah ku ketahui, kematian Tong Lo Chiampo justeru adalah korban perbuatan anak muridnya sendiri, ucapan ini seketika membuat gempar setiap orang. Lebih-lebih anak murid keluarga Tong, semuanya jadi murka, beramai-ramai mereka membentak, kau berani sembarangan mengfitnah orang kau ada bukti kalian ingin bukti tanya yang cukkan, baik mendadak ia angkat maya Tong Bus yang tinggi-tinggi, lalu berteriak, inilah buktinya. Serentak anak murid keluarga Tong membanjir maju, yang di luar ruangan juga menerjang ke dalam. Seketika ruangan pendopo yang besar itu menjadi berjubal-jubal. Tapi sekali lompat yang cukeng telah melayang ke atas. Meski membawa sesosok mayat, tapi gerak tubuh yang cukeng masih sangat gesit, sekali lompat saja ia sudah hinggap di atas belandar pendopo, lalu berteriak dengan suara bengis, Tong Lo Chiampo mati terkena yang di perguruannya sendiri, bahkan mati di Tong Koh Cheng, lalu siapa pembunuhnya kalau bukan anak murid keluarga Tong sendiri kejut dan gusar semua anak murid keluarga Tong, ada yang berteriak, ada yang mencaci maki, ada yang menyiapkan senjata rahasia, tapi khawatir pula mengenai jenazah Tong Bus yang sehingga mereka hanya bergerak saja, tapi urung menyerang. Ada beberapa orang di antaranya ikut melayang ke atas, tapi baru saja tubuh mereka mengapung, kontan dia tergetar ke bawah lagi oleh angin pukulan yang dirasyat. Malahan ada seorang yang jatuh menindis tubuh kawannya. Dengan suara bengis yang cukeng berteriak pula, apabila kalian ingin melihat bukti, silahkan kalian memilih beberapa orang yang sekiranya terhormat untuk menjadi saksi dan orang lain dipersilahkan mundur lebih dulu, kini Tong Ki berbalik jauh lebih tenang daripada tadi, sinar matanya gemerdep, tiba-tiba ia berkata, baik, jika demikian, diharapkan Siok San Sin Wan, sikra sakti dari Siok San, Wan Lo Ya Chu, Kim Chu Oh Toa Siok, Hai Piju Nye Oh Toa Siok dan Ji Pwe Giok, Ji Kong Chu berempat untuk menjadi wasit, sungguh tidak pernah terpikir oleh Pwe Giok bahwa Tong Ki mendada akan menyebut namanya, seketika ia melenggong. Tapi Luigi lantas menarik ujung bajunya dan berseloroh, masa kau tidak tahu bahwa dirimu adalah seorang tokoh ternama di dunia kanau? Ayolah lekas tampil ke depan si orang tua yang berolok-olok di dekat Pwe Giok tadi cepat mendekati anak muda itu dan berkata sambil memberi hormat. Tak tersangka andai inilah Ji Pwe Giok, Ji Kong Chu yang baru-baru ini menggemparkan dunia kanau, sampai tokoh sakti Lao Chin Jin juga sangat memuji dirimu. Bila mana sikap kami tadi kurang menghormat, mohon sedih dimaafkan, berita dunia kanau ternyata sangat cepat tersebar, kejadian pada setengah bulan yang lalu kini sudah diketahui orang sebanyak ini, sampai Nye Oeng Tai, Kim Chu Oh Gi dan lain-lain yang tadi meremahkan dia sekarang juga memandangi Pwe Giok dengan terbelalak, air muka mereka penuh rasa kejut dan heran, seperti tidak percaya seorang pemuda tampan dapat menggemparkan kanau hanya dalam waktu setengah tahun ini. Pwe Giok sendiri tidak pernah membayangkan dirinya ternyata bisa menonjol dan terkenal secepat ini. Terpaksa ia membalas hormat orang dan mengucapkan kata rendah hati. Orang tua tadi berucap pula, Cai Hewan Kong Beng dari Siok San, selanjutnya diharapkan Ji Kong Chu suka sering-sering memberi petunjuk. Pwe Giok membalas hormat dan tetap rendah hati. Dalam pada itu kerumunan orang banyak sudah mulai mundur, sehingga tempat layon tadi terluang cukup luas. Dengan keempat saksi ini, apakah cukup tanya tongki? Yang lain belum tentu bisa dipercaya, tapi Ji Pwe Giok ini sudah lama ku dengar dia adalah kuncu sejati, ku yakin ia takkan berdusta, kata Yang Chu Kang sambil menunduk ke bawah dan tertawa kepada Pwe Giok, lalu ia melayang turun. Pwe Giok tidak tahu mengapa orang mendadak bersikap ramah padanya, diam-diam ia mempertinggi kewaspadaan. Dilihatnya sambil mengangkat jenazah Tong Busiang, dengan suara lantang Yang Chu Kang berkata, sekarang silahkan kalian memeriksanya, sesungguhnya bagaimana bekas luka Tong Lo Chiampo yang mengakibatkan kematiannya, pada waktu akan dimasukkan ke peti mati, maya Tong Busiang sudah didandani, mukanya sudah dipoles bedak berminyak yang tebal sehingga sukar lagi melihat air mukanya yang asli. Maklum, wajah orang mati pada umumnya hampir serupa. Tapi sekarang setelah Yang Chu Kang membuka baju mayat, barulah semua orang melihat bagian badannya hitam hangus, itulah tandanya terkena racun jahat. Luka yang mematikannya terletak di bawah dada kiri, ada tiga lubang kecil sebesar mata jarum, di atas lubang kecil itu ada noda darah beku yang sudah hampir berubah menjadi hitam seluruhnya. Yang Chu Kang lantas membuka telapak tangannya dan berkata pula, sekarang hendaknya kalian melihat apa yang terdapat pada tanganku ini, terlihatlah satu biji anggi yang terbuat dengan indah di atas telapak tangannya, itulah Tok Ciple, Duri Besi Berbisa, senjata rahasia khas keluarga Tong, juga boleh dikatakan senjata rahasia yang bersejarah paling tua di dunia ini. Setiap tokoh yang hadir ini sama kenal senjata rahasia itu, tapi mereka pun tahu betapa gawatnya urusan sekarang, maka mulut setiap orang seolah-olah sudah disegel dan tiada seorang pun berani ikut bicara. Hanya Tong Siu Hang saja yang segera membentak, inilah Tok Ciple dari keluarga Tong kami, dari mana kau memperolehnya yang Chu Kang tertawa, jawabnya, anggi inilah yang tadi hendak kalian gunakan untuk membunuh diriku, seluruhnya mereka menghamburkan biji, telah kubayar kembali biji, yang kuterima hanya satu biji ini. Jika kau tidak percaya boleh kau hitung dulu barangnya, dengan muka masam Tong Siu Hang tidak bersuara lagi. Yang Chu Kang lantas pegang Tok Ciple itu dan perlahan dipasang di atas luka Tong Busyang, tiga ujung duri Tok Ciple itu persis masuk pada tiga titik bekas luka di dada Tong Busyang itu. Nah, luka yang mematikan Tong Lo Chiampu ini terdiri dari senjata rahasia apa, tentunya sekarang kalian sudah dapat melihatnya bukan kata yang cukeng. Padahal sejak tadi semua orang juga sudah melihat racun yang mengenai Tong Busyang itu serupa dengan racun senjata rahasia keluarga Tong. Sebab racun yang berbeda, tanda-tanda bekerjanya racun juga berlainan. Racun senjata rahasia keluarga Tong kalau menjalar, seluruh tubuh korbannya akan berubah menjadi hitam hangus seperti halnya Tong Busyang sekarang. Maka Yang Chu Kang lantas mendengus, jika Tong Lo Chiampu mati di Tong Koh Ceng, yang mematikannya juga Tok Ciple keluarga Tong sendiri, lantas siapa pembunuhnya kalau bukan anak murid keluarga Tong sendiri? Ia berhenti sejenak, lalu melototi Wan Kong Beng dan bertanya, coba bagaimana menurut pendapatmu muka kakek Si Wan itu tampak prihatin dan tidak berani menjawab. Hek to meker, sejak mula sudah ku ketahui kau ini ular tua yang licin, tidak bisa menjadi penengah yang jujur, jengek yang cukeng. Lalu ia tatap Oh Gi dan bertanya, dan bagaimana dengan kau? Konon biasanya kasok menjadi juru damai, apakah sekarang kau pun tidak berani bicara muka Oh Gi tampak merah padam? Jawabnya dengan tergagap, ini, ini mungkin orang lain yang mencuri senjata rahasia keluarga Tong, lalu digunakan menyerang Tong Lo Chiampu secara gelap, hek to meker, bila Tong Lo Chiampu benar mati di tangan orang lain, mengapa anggota keluarga Tong merahasiakannya dan tidak diumumkan secara terbuka jengek yang cukeng pula? Dan mengapa menyatakan Tong Lo Chiampu mati secara wajar karena sakit tua seketika Oh Gi tak dapat menjawab lagi? Kini setiap orang sama setuju dengan keterangan yang cukeng itu, semua menganggap Tong Lo Chiampu pasti mati di tangan anak muridnya sendiri. Tapi terpengaruh oleh ngebawa keluarga Tong, tidak seorang pun berani bicara, namun air muka mereka jelas sama memperlihatkan rasa gusar. Sebagian besar anak murid keluarga Tong tampaknya juga tidak tahu seluk-beluk persoalan ini. Ada di antaranya juga memperlihatkan rasa sedih dan gusar, ada juga yang cuma melenggung dan ada lagi yang menangis. Sinar mati yang cukeng hanya berhenti sejenak pada wajah PWE Giyok, mendadak beralih ke muka Tong Siu Hang dan berkata, biasanya Anda terkenal adil dan tidak pandang bulu serta tidak kenal ampun, entah tindakan apa yang akan kau lakukan sekarang? Tong Siu Hang tampak mengerget-gerget sehingga ujung mulutnya meremeskan darah, tampaknya dia juga menahan sesuatu yang sukar diuraikan, sebab itulah ia hanya mengertak gigi dan tidak mau bicara. Mendadak Tong Siu Jing terkekeh dua kali, lalu berkata dengan suara parau, keluarga Tong tidak beruntung sehingga terjadi peristiwa malang ini, atas keterangan Anda yang sudah membeber kejadian ini sungguh segenap, keluarga Tong merasa sangat berterima kasih. Hanya saja, apa yang dialami mendiang guru kami ini mengapa dapat diketahui sejelas ini oleh Anda kira bicara orang ini ternyata tidak kalah lihainya daripada Tong Ki. Tampaknya dia bertanya dengan sopan, padahal cukup keji. Di balik ucapannya itu seakan-akan hendak mengatakan, kalau Tong Bus Yang bukan mati sewajarnya, sedangkan orang lain tidak ada yang tahu, lalu dari mana kau mendapat keterangannya. Jangan-jangankah sendirilah yang melakukannya biarpun kata-kata demikian tidak terang-terangan di ucapkan, namun semua hadirin bukanlah orang bodoh, mustahil mereka tak dapat meraba apa maksudnya. Karena itu, mau tak mau semua orang lantas merasa curiga juga terhadap Yang Chu Kang. Tapi Yang Chu Kang hanya tersenyum tak acuh, katanya, jika ingin orang lain tidak tahu, kecuali diri sendiri tidak berbuat. Soalnya Chai He baru saja berpisah dengan Tong Lo Chiampu pada tiga hari yang lalu, kini mendadak mendengar berita kematiannya, dengan sendirinya timbul curigaku. Seorang yang sehat walafiat, tidak terluka apa-apa, mengapa baru pulang lantas tutup usia dan meninggal untuk selamanya, kata tutup usia dan meninggal selamanya, sengaja diucapkannya dengan suara tajam, berbareng sorot matanya menyapu pandang para hadirin, melihat air muka semua orang kembali berubah, barulah ia menyambung lagi, meski Chai He adalah kenalan baru Tong Lo Chiampual, tapi sekali bersahabat tetap bersahabat, betapapun aku tidak rela diamati secara penasaran. Sebab itulah sengajaku datang kemari untuk melihat keadaan yang sebenarnya. Apabila Anda menjadi diriku, apakah Anda takkan bertindak seperti ini?